Intro Salam Sobat OJ Semua Dalam beberapa waktu lalu, Iran mengirim sistem pertahanan udara terbaiknya ke Rusia untuk membantu negara itu memerangi Ukraina. Negara tersebut diketahui mengirimkan sistem pertahanan udara Bavar 373, rudal besutan Iran yang baru diresmikan pada 2019. Rudal ini adalah salah satu sistem pertahanan udara terbaik yang pernah dibuat oleh Iran. Rudal Bavar 373 menjadi sistem pertahanan udara terbaru milik Iran yang memiliki beberapa keunggulan. Tak hanya itu, sistem pertahanan udara Bavar 373 Iran ini juga didasarkan pada S-300 Rusia. Seperti yang diketahui, setelah runtuhnya Uni Soviet dan bertahun-tahun embargo senjata di barat, Teheran telah menemukan sekutu dan teman di Moskow. Bersama dengan Armenia, ketiga negara membentuk apa yang disebut Tawon Kaukasia. Meskipun militer Iran sebagian besar menggunakan perangkat keras militer lokal, Teheran terus membeli beberapa sistem senjata Rusia. Dari Bulgarian militari pada tahun 2011, Teheran membangun prototipe kerja pertama dari Bavar 373. Dalam hal ini, bertahun-tahun pengujian pun dilakukan. Dengan demikian, pada tahun 2019 sistem pertahanan udara Bavar 373 telah lengkap. Beroperasi penuh dan dipamerkan kepada masyarakat umum. Pada tahun 2020, Iran menggunakan Bavar 373 untuk pertama kalinya selama latihan militer. Menurut data teknis dan karakteristik yang diberikan, Bavar 373 adalah sistem rudal udara ke darat dengan jarak jauh. Sistem ini memiliki dua silo rudal, masing-masing diisi dengan rudal S.A.Y.Y.A.D. 4 Iran, yang terbang sekitar 27 km ketinggian dan memiliki jangkauan sekitar 300 km. Para ahli Iran mengatakan, sistem rudal tidak hanya berfungsi untuk mencegat pesawat tetapi juga untuk menghancurkan rudal balistik. Dari semua informasi yang ada, jelas bahwa seluruh sistem rudal anti-pesawat dibangun dan didorong oleh truk 8x8 dengan silo rudal dipasang di gandar belakang kendaraan. Teknis dan karakteristik Bavar 373 adalah sistem rudal udara ke darat dengan jarak jauh. Sistem rudal tidak hanya berfungsi untuk mencegat pesawat tetapi juga untuk menghancurkan rudal balistik. Apalagi, Iran telah meluncurkan varian baru dari sistem tersebut, yang diklaim lebih canggih dari S-400 Rusia. Edisi baru dari Bavar 373 akan datang dan segera, edisi baru yang mungkin sama. Atau level yang lebih tinggi dari S-400 akan diluncurkan. Klaim tersebut diperkirakan akan ditanggapi dengan skeptisisme yang cukup besar secara internasional. Bukan tanpa alasan, pasalnya rudal S-400 dan sistem saudaranya S-300 V-4 sejauh ini dianggap sebagai senjata paling mampu dari jenisnya di dunia. Bavar menggunakan beberapa radar untuk mendeteksi hingga 300 target secara bersamaan. Dapat melacak hingga 60 dan melibatkan 6 S-400. Sebaliknya, Bavar juga dapat menyerang hingga 80 target secara bersamaan. Jarak tembak Bavar yang hanya 210 km, jauh dilampaui oleh S-400 dan S-300 V-4 yang dapat menyerang target sejauh 400 km dengan kecepatan MAH-14. Meskipun begitu, Iran tampak optimis dengan rudal buatannya tersebut. Dalam sebuah wawancara di beberapa media lokal, Brigadir Jenderal Hoshgol mengungkapkan bahwa adanya peningkatan dalam angkatan udaranya. Tindakan jaringan pertahanan udara terintegrasi Iran dalam beberapa tahun terakhir dalam mendeteksi, mengendalikan dan akhirnya menghancurkan pesawat penyerang. Termasuk Hermes UAV milik Resim Zionis dan Drone Global Hawk AS di wilayah udara kami telah membuktikan kemampuan pertahanan udara Islam Iran kepada dunia. Ini telah dicapai ketika negara telah berada di bawah sanksi paling berat selama lebih dari 40 tahun, terutama di bidang militer. Tetapi bagaimanapun, dengan tindakan yang diambil oleh para pejabat di bidang ini, hari ini Iran adalah salah satu kekuatan teratas di dunia di bidang pertahanan udara. Sebenarnya, Iran juga jadi salah satu negara yang menolak mengecam serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian. Ia menyatakan pihaknya menyesalkan eskalasi konflik Rusia-Ukraina. Tetapi krisis tersebut berakar dari provokasi NATO. Kami tidak percaya bahwa menggunakan perang adalah solusi, kata Amir Abdullahian beberapa waktu lalu. Sedangkan dari intelijen dan sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, di antara senjata yang ditransfer ke Rusia adalah sistem rudal Bavar 373 Iran. Pasukan mobilisasi populer PMF Iraq yang didukung Iran dilaporkan mengirim dua sistem peluncur roket Astros-2 yang dirancang Brazil ke Iran. Menurut laporan seorang komandan milisi yang didukung Iran, PMF mengirim granat berpeluncur roket dan rudal anti-tank ke Iran melalui penyeberangan perbatasan Salamja. Dari sana, militer Iran mentransfer senjata ke Rusia melalui laut. Di sisi lain sekelompok kapal perang NATO milik Standing NATO Maritim, Grup 1 SNM G1, dan Standing NATO Main Counter Measures Grup 1 SNM CM G1 mulai tiba di Laut Baltik untuk mengambil bagian dalam latihan bersama. Beberapa kapal perang itu telah berada di pelabuhan di Tallinn, Estonia, menurut siaran persnato beberapa waktu yang lalu. SNM G1 terdiri dari kapal induk dari Belanda, Denmark, Jerman dan Inggris, sedangkan SNM CM G1 terdiri dari armada kapal penyapu Ranjau Norwegia, Belgia, Jerman, Estonia, Inggris dan Belanda. Blok itu mengumumkan langkah tersebut dengan mengatakan, NATO secara teratur mengerahkan pasukan maritim di Laut Baltik untuk mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel dan mampu sesuai dengan kewajiban perjanjian. Ini adalah dua dari total empat kelompok tugas yang terdiri dari kapal-kapal. Dan dari berbagai negara sekutu yang terus-menerus tersedia bagi NATO untuk melakukan tugas yang berbeda mulai dari partisipasi dalam latihan hingga misi operasional. Empat kapal dari kelompok SNM G1 tiba di pelabuhan Tallinn, di mana mereka bergabung dengan kapal fregat Kanada HMCS Halifax FFH-330. Saya sangat senang menyambut tim SNM G1 di Tallinn, ungkap komodor juri Saska, komandan Angkatan Laut Estonia. Dan dia menjelaskan, seruan itu sangat penting dalam situasi keamanan saat ini, di mana tetangga kita di timur telah mengangkat senjata melawan kebebasan dan kemerdekaan rakyat Ukraina. Saska menambahkan, kehadiran maritim yang kuat di perbatasan timur NATO menunjukkan kecepatan, fleksibilitas, dan tekad aliansi untuk membela negara-negara anggota di darat, melalui udara, dan di laut. Kelompok itu akan melakukan operasi rutin dan latihan bersama dengan Angkatan Laut Estonia pekan depan. Yang dimaksudkan untuk meningkatkan interoperabilitas di antara pasukan NATO dan meningkatkan pengetahuan bersama tentang taktik maritim. Sambil mempromosikan profesionalisme di antara para pelaut, pemahaman budaya, dan kepercayaan, menurut pernyataan siaran persenato. Terima kasih.